Berkam Yuzlim Di surga itu ada satu pintu, satu sungai. Nama sungainya sungai Rajab. Siapa yang bisa puasa sehari di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga di situ dengan air minum dari sungai Rajab. Pernah dengar? Nah itu hadisnya pun hadis palsu. Saking palsunya, teman-teman, di kitab-kitab yang primer pun tidak ditemukan. Saya sudah menggali ada tujuh kitab yang menyampaikan itu. Saya sudah tulis semuanya. Tujuh kitabnya, di mana ininya, rawainya siapa, saya sampaikan semua. Ini ada Semuanya dicantumkan untuk menginformasikan pada kita hadis yang maudu, palsu, paling minimal, daif. Jadi dituliskan itu untuk kasih informasi. Ini hadis, hadisnya daif ya. Ya, hadisnya palsu. Jangan dipakai sebagai rujukan. Bukan dituliskan untuk menginformasikan pada kita. Itu amalan. Jelas. Tapi kalau Anda misalnya pengen bangun malam, silahkan. Nah cuma jangan merujuk kepada informasi tadi. Nah jadi kita bersikap adil di tengah-tengah. Awas hati-hati. Hadis ini ditampilkan bukan untuk mencelah orang. Ini jangan sampai Anda melihat ada orang misalnya puasa di bulan Rajab, Anda katakan, oh ya hadis palsu. Bukan. Karena dia bisa menggunakan yang sahih. Jelas. Anda sendiri nggak puasa, malah mencelah orang. Dikala pengen puasa silahkan, tapi gunakan sandaran yang sahih hadisnya. Jelas? Kalau malam pengen sholat, boleh nggak? Boleh. Silahkan tunaikan sholat, tapi jangan jadikan hadis palsu sebagai sandaran. Paham? Ustaz, kenapa hadis-hadis itu muncul? Pada asalnya niatnya baik, cuma dilakukan dengan cara yang salah. Apa niat baik itu? Ada sebagian orang melihat keutamaan banyak di bulan Rajab, tapi orang banyak meninggalkannya. Akhirnya dibuatlah anjuran. Anjuran untuk mengerjakan itu semua. Cuma dituliskan dengan cara yang salah. Begitu disampaikan dengan cara yang salah, jadilah kemudian acuannya keliru. Itulah asal munculnya orang banyak mengerjakan amalan, mengacu pada dasar-dasar yang kurang sempurna. Paham seperti ini? Dikala saya tanya, boleh nggak puasa di bulan Rajab? Boleh. Boleh nggak sholat malam di bulan Rajab? Boleh nggak sadako di bulan Rajab? Boleh nggak mengkhususkan saya puasa sehari di bulan Rajab dapat surga? Boleh? Nah, itu yang dalamnya bermasalah. Paham seperti ini? Paham seperti ini.